Setelah berseteru dengan pesulap merah muncul, video Gus Samsudin mengaku jika dirinya tidak sakti. Gus Samsudin menjadi viral setelah terlibat konflik dengan pesulap merah yang meminta dirinya untuk membuktikan kesaktiannya pesulap merah bernama asli Marcel Radifal, kemudian mendatangi padepokan Nurzat sejati milik Gus Samsudin hingga akhirnya perseteruan keduanya viral. Belakangan sebuah video beredar yang isinya suara Gus Samsudin memberikan pernyataan. Begini saja semua yang dipertontonkan itu adalah hiburan, ujar Gus Samsudin dikutip dari Youtube Tribun Medan TV. Saya katakan sekarang videonya settingan, saya enggak sakti kalau ada sesuatu hal yang salah saya pribadi mewakili semua tim padepokan mohon maaf kepanjenangan, kata Gus Samsudin. Saya mohon maaf kepanjenangan kalau ada perbuatan maupun perkataan saya yang mungkin tidak berkenan di hati panjenangan semuanya, ujarnya. Termasuk khusus panjenangan W saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, sambungnya. Gus Samsudin kembali menegaskan bahwa dirinya hanya orang biasa dan tidak sakti. Lebih lanjut Gus Samsudin menegaskan bahwa dia tidak memaksa orang untuk menonton video yang ia buat di channel Youtube padepokan Nurzat Sejati. Toh saya juga tidak meminta panjenangan untuk menonton, pungkasnya. Hingga saat ini belum ada keterangan dari pihak Gus Samsudin terkait video pengakuan dirinya yang telah beredar luas di media sosial. Pesulap merah Marcel Radifal Tantang Gus Samsudin membawa keris saktinya ke Jakarta. Pesulap merah Marcel Radifal Tantang Gus Samsudin mengaku akan menguji kesaktian keris milik Gus Samsudin. Sebelumnya pesulap merah telah mendatangi padepokan Nurzat Sejati milik Gus Samsudin yang berada di kawasan Kaligadurejowinangun Kecamatan, Kademangan. Kedatangan pesulap merah tersebut guna memenuhi undangan dari Gus Samsudin yang ingin mengajaknya melakukan pembuktian. Pasalnya Marcel menganggap bahwa Gus Samsudin hanya menggunakan trik tipuan untuk mengelabui masyarakat. Iktim sama dengan 0.4S lebih besar dari di satu sisi, Gus Samsudin yang merasa dirinya tidak melakukan pembohongan pun mengundang Marcel kepada pokannya. Namun, pertemuan mereka malah berakhir dengan konflik. Kini, padepokan Nurzat Sejati ditutup untuk sementara waktu. Di tengah panasnya pertikaian antara keduanya, pihak Gus Samsudin mengirimkan undangan kembali untuk pesulap merah. Namun, pesulap kelahiran 1995 itu tegas menolak karena terlanjut merasa dibohongi. Dirinya mengatakan bahwa pihak Gus Samsudin telah melakukan pengusiran, padahal sebelumnya berjanji untuk menyambut kedatangannya. Pesulap merah pun menantang Gus Samsudin dan rombongan untuk menemuinya dengan membawa barang-barang yang dinilai memiliki kekuatan spiritual. Ia mengatakan siap membuktikan trik tipuan yang dilakukan Gus Samsudin. Kalau berani sini ke Jakarta, bawa keris petir, bawa kelapa yang diyakini udah ada isinya, bawa batu getar, bawa tasbih yang katanya kebal, del nanti saya buatin konferensi pers, jadi pembuktian di depan wartawan sekalian. Soksokan buat video nantang pesulap merah, tapi enggeka ada satupun adminnya yang kontak admin saya buat bikin jadwal pertemuan, lagi butuh duit adsen banget ya jadi bikin konten bohongannya bawa-bawa saya terus. Lanjut pesulap merah. Hingga saat ini belum ada informasi terkait kedatangan Gus Samsudin untuk menemui Marcel di Jakarta. Pesulap merah sendiri kerap mengunggah konten membongkar trik yang ia sebut digunakan oleh ahli spiritual dalam mengatasi masalah yang berhubungan dengan makhluk tak kasat mata seperti pengobatan santet. Gus Samsudin pun juga tak lepas dari sorotannya.